selamat menikmati saya mulai dari pilihan ganda nomor 1 kapas dan padi merupakan simbol sila Pancasila yang berbunyi jawabannya adalah yang D yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nomor 2 Ani adalah anak yang berbakat di bidang seni khususnya menggambar namun kondisi keuangan keluarganya tidak mendukung untuk memfasilitasi bakat Ani Ani pantang menyerah ia harus membantu ibunya berjualan agar bisa membeli alat-alat menggambar sikap Ani tersebut mencerminkan nilai sila Pancasila yaitu yang B yaitu membanggakan sikap suka bekerja keras bukan membanggakan ya dari maaf mengembangkan sikap suka bekerja keras nomor 3 perhatikan gambar berikut ada anak bermain bola di jalanan tindakan anak-anak pada gambar tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila karena jawabannya yang B bermain di tempat yang tidak tepat nomor 4 sebelum berangkat sekolah Hana dan keluarganya sarapan bersama Hana tidak lupa mencium tangan kedua orang tuanya tindakan Hana tersebut mencerminkan nilai pada Pancasila yaitu sila yang keberapa jawabannya yang D oh Pancasila yaitu yang mana jawabannya adalah yang D menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan kita lanjutkan ke nomor 5 pasangan yang tepat antara nilai-nilai Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai terdapat pada nomor jawabannya yang B yaitu nomor 2 dan 3 nomor 2 berbagi bekal makanan dengan teman itu sila kedua dan 3 yaitu tidak membedakan teman merupakan sila Pancasila yang ketiga nomor 6 perhatikan gambar berikut ini perilaku pada gambar mencerminkan sikap sesuai sila Pancasila yang berbunyi jawabannya adalah yang D yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disitu ada gambar anak yang sedang menabung ya adik-adik ya lanjut ke nomor 7 adik-adik keluarga Pak Hasan berencana untuk berlibur mereka sudah menabung untuk merencanakan tersebut namun rencana tersebut batal karena ada rumah saudaranya yang terkena bencana longsor Pak Hasan dan keluarga memutuskan untuk mengunjungi saudaranya tersebut dan menyumbangkan uang tabungannya untuk membantu mereka sikap Pak Hasan dan keluarganya sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yaitu jawabannya yang D yaitu mengedepankan rasa kemanusiaan terhadap sesama wawan rajin membantu ibunya menyiapkan dagangan sebelum berangkat sekolah saat sore hari ia membantu ibunya belanja untuk dengan untuk dagangan esok harinya ia juga rajin belajar sikap wawan tersebut mencerminkan nilai sila Pancasila yaitu jawabannya yang A menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban nomor 9 perhatikan tabel berikut ini ada sila pertama, kedua, dan ketiga pertanyaannya adalah sila Pancasila yang sesuai dengan lambangnya adalah sila jawabannya adalah yang C yaitu sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin 10. Rena kecewa dengan wika karena kemarin wika tidak menunggunya berangkat sekolah seperti biasanya Rena tidak mau menyapa wika melihat hal tersebut dona berinisiatif untuk mendamaikan keduanya ia menjelaskan kepada Rena bahwa wika harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah karena ibunya sakit Rena paham dan setelah bermaafan mereka pun bersahabat lagi sikap dona tersebut menunjukkan pengamalan Pancasila yaitu sila ke B jawabannya ketiga perhatikan tabel berikut kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila ditunjukkan oleh nomor jawabannya adalah yang B yaitu nomor 1 dan 3 1 mendamaikan teman yang berselisih dan 3 bangga terhadap keragaman tradisi di Indonesia 12. Perhatikan gambar berikut gambar tersebut merupakan contoh pengamalan aman Pancasila yaitu sila ke nomor 12 jawabannya adalah yang A yaitu sila pertama disitu ada orang sedang beribadah di macet 13. Susi mendapatkan penghargaan sebagai siswa berprestasi di sekolahnya Susi bersyukur atas penghargaan yang didapatnya tindakan Susi mencerminkan nilai Pancasila yaitu sila ke jawabannya yang A yaitu sila ke satu karena ada rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 14. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang dilukiskan dengan warna emas warna emas pada Garuda Pancasila melambangkan jawabannya adalah C. Kejayaan nomor 15 Pak Rudy suka memakai batik beliau memiliki banyak koleksi batik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia sikap Pak Rudy tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila yaitu sila ke C yaitu bangga dengan budaya bangsa Indonesia 16. Bunani memiliki usaha warung makan masakan tradisional Bunani menghias warungnya dengan dekorasi dari barang-barang tradisional Bunani memiliki berbagai macam kerajaan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia sikap Bunani tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila yaitu sila ke B bangga terhadap hasil budaya bangsa Indonesia sila ke B itu gimana? sila yang mananya adalah B ya kita lanjutkan nomor 17 perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu yang D menawarkan bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan 18. Yahya ingin mengajak Made dan Ketut bermain di hari Minggu namun Made dan Ketut sedang bersiap kepura untuk melaksanakan ibadah mengetahui hal tersebut Yahya membatalkan rencananya sikap Yahya mencerminkan jawabannya B yaitu menghormati pemeluh agama lain 19. Perhatikan gambar berikut negara kita kaya akan permainan tradisional nilai-nilai yang tidak terdapat dalam permainan tradisional seperti pada gambar adalah jawabannya A yaitu persaingan 20. Wil dan teman-temannya berdiskusi membahas tugas kelompok mereka buk guru memberikan tugas untuk menghijaukan sekolah setelah bermusyawara mereka memutuskan setiap anak membawa tanaman untuk ditanam di sekolah semua anak sepakat kecuali intan intan tidak mau membawa tanaman karena tidak sesuai dengan pendapatnya sikap intan tersebut bertentangan dengan Pancasila karena jawabannya adalah B. Rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawara kita lanjutkan nomor 21 perhatikan pernyataan-pernyataan berikut perilaku yang tidak boleh dilakukan saat bermain layang-layang yang ditunjukkan oleh nomor jawabannya adalah C, 2 dan 3 2. Memanjat yang listrik dan 3. Memanjat genting rumah nomor 22 Rido pulang sekolah menggunakan angkutan umum ia ingin membuang sampah tapi tidak tersedia tempat sampah di angkutan tersebut hal paling tepat yang sebaiknya dilakukan Rido adalah nomor 22 jawabannya yang C yaitu menyimpannya dulu sampah sampai menemukan tempat sampah lanjut ke nomor 23 perhatikan gambar berikut hak yang dimiliki setiap anak di tempat tersebut adalah jawabannya yang D yaitu menggunakan untuk makan dan minum 24 perhatikan gambar berikut karakteristik anak pada gambar tersebut adalah jawabannya yang C yaitu yang A yaitu cinta damai 25 perhatikan gambar berikut ibu memberikan tugas yang berbeda kepada anak-anaknya tanggung jawab menjaga kebersihan rumah dilaksanakan bersama Anton berusia 13 tahun Mira berusia 10 tahun dan Adi berusia 7 tahun pembagian tugas yang adil sesuai kemampuan mereka adalah untuk nomor 25 jawabannya yang D yaitu Anton mengepel Mira menyapu dan Adi mengelap meja 26 Anissa memiliki seorang adik adik Anissa berusia 8 tahun Anissa sering merasa kesal karena adiknya suka menggunakan barang milik Anissa tanpa izin namun Anissa sangat menyayangi adiknya sikap sayang Anissa yang paling tepat untuk adiknya adalah jawabannya yang D yaitu memberikan contoh cara baik jika ingin menggunakan barang orang lain 27 Lita hendak pergi ke rumah Rahma untuk belajar kelompok namun ayah dan ibunya sedang pergi ke pasar Lita menunggu ayah dan ibunya pulang terlebih dahulu untuk meminta izin sebelum pergi tindakan tersebut menunjukkan bahwa Lita jawabannya yang A yaitu melaksanakan kewajiban dalam keluarga 28 Putra sedang asik makan kudapan di ruang keluarga sambil bermain game tiba-tiba Faras datang dan mengajak Putra bermain bulu tangkis Putra beranjak menghampiri Faras dan tanpa sengaja Putra menyenggau wadah kudapan hingga jatuh Putra segera merapikan wadah tersebut dan menghampiri Faras tindakan Putra tersebut mencerminkan sikap jawabannya adalah yang D memenuhi kewajibannya menjaga kebersihan di rumah 29 Perhatikan gambar berikut ada alat musik ya bangsa Indonesia memiliki budaya daerah yang beragam contoh budaya daerah yang dimiliki alat musik tradisional alat musik tradisional seperti pada gambar berasal dari jawaban nomor 29 adalah Papua D nomor 29 jawabannya adalah D yaitu dari Papua 30 Perhatikan gambar berikut bagian adat dan kain tradisional yang digunakan dalam upacara adat seperti pada kain tradisional yang digunakan dalam upacara adat seperti pada gambar berasal dari suku nomor 30 jawabannya adalah C yaitu suku sebentar adik ya maaf adat bukan C jawabannya adalah yang B karena di gambar itu adalah kain ulos ya berarti dari B Batak suku Batak kita lanjutkan ke nomor Romawi 2 yaitu isian nomor 31 lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila setiap bagian dari Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia jumlah bulu ekor pada Garuda Pancasila melambangkan jumlah ekornya kan melambangkan bulu ekor itu ada delapan lembar adat ya berarti melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia kita lanjut ke nomor 2 perhatikan surat berharga berikut ini ada kartu belajar ada SIM ada SDNK ada hmm BPKB saat mengendari kendaraan bermotor seorang pengendara wajib membawa surat berharga yang ditujukan oleh nomor berapa dan nomor berapa jawabannya adalah 2 dan 4 2 yaitu SIM dan 4 yaitu BPKB maaf adik-adik saya ralat ya adik-adik ya untuk nomor 32 yang harus dibawa itu nomor 2 dan nomor 3 adik-adik yaitu SIM dan SDNK surat tanda nomor kendaraan sama surat izin mengemudi jawabannya lah 2 dan 3 nomor 33 setiap warga negara atau badan usaha memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara untuk kepentingan kemakmuran masyarakat yang disebut jawabannya adalah pajak P-A-J-A-K pajak 34 perhatikan gambar berikut rumah adat dengan bentuk seperti pada gambar terdapat di Jambi nama rumah adat tersebut adalah jawabannya rumah panggung Kajang Leko tulisannya adalah rumah panggung Kajang Leko lanjut ke nomor 35 perhatikan gambar berikut tarian pada gambar tersebut berasal dari Sumatera Barat nama tari daerah tersebut adalah jawabannya adalah tari piring adik-adik saya ulangi kembali jawabannya adalah tari piring kalau sudah kita lanjutkan ke Romawi 3 Urayan nomor 36 tulislah 3 contoh penerapan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat nomor 36 jawabannya bisa berbeda-beda jawaban saya adalah rukun dengan tetangga yang berbeda agama memberi kesempatan tetangga yang berbeda agama untuk beribadah dan mengucapkan selamat hari raya kepada tetangga yang sedang merayakan nomor 37 cinta tanah air merupakan pengamalan sila Pancasila untuk menjaga agar sungai tetap bersih tulislah 3 upaya yang dapat dilakukan nomor 37 jawabannya adalah tidak membuang sampah di sungai kemudian rutin membersihkan sungai dan menegur orang ini menegur ya Dede ya menegur orang yang membuang sampah ke sungai nomor 38 salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Esa adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan tulislah 2 cara menjaga lingkungan untuk mencegah banjir nomor 38 jawabannya adalah tidak membuang sampah di sungai dan melakukan penanaman pohon nomor 39 perhatikan gambar berikut tulislah kewajiban yang harus dilakukan anak pada gambar tersebut disitu gambarnya sepertinya banyak sampah adik adik ya nomor 39 jawabannya adalah bersikap sopan saat membeli makanan dan tidak membuang sampah sembarangan nomor 40 kita wajib menghemat energi dimanapun berada apa akibatnya jika banyak warga yang terbiasa membiarkan listrik tetap menyala sudah tidak digunakan jawabannya nomor 40 adalah tagihan listrik akan meningkat dan ketersediaan listrik menjadi berkurang baiklah adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak bagi yang belum silahkan di subscribe jangan lupa di ulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM Plus Sumatif 2024 PPKN paket yang ketiga mohon maaf dengan segala kekurangannya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih